Shalom bersama saya sahabatian Jawa Tim Kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat Terima bulan ini Kita bahas tentang kitab wahyu Dan kita telah tiba pada pelajaran yang ke-12 Dengan judul pengakiman atas babel Hari ini, Kamis 21 Maret 2019 Judul pelajaran kita ke Jatlan Babel Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita Jangan lupa untuk subscribe di channel ini Bagi Anda yang belum subscribe Berbagai penafsiran telah diberikan sehubungan Dengan identitas Sepuluh raja-raja Bagaimanapun wahyu tidak menyatakan Siapakah mereka Ini apa yang kita dapat ambil dari ayat-ayat tersebut Bahwa mereka adalah konfederasi Politik yang muncul sesaat sebelum akhir dunia Dan mereka mendukung pelacur Itu jumlah mereka menyatakan Keseluruhan kuasa dunia Yang menyerahkan kesetiaan mereka Kepada binatang itu Wahyu 17 ayat 13 sampai 14 Menegaskan kembali sekilas tentang perang Hermageddon Yang diperkenalkan dalam kitab wahyu 12 ayat 12 ayat 12 sampai 17 Dipimpin oleh klinitas palsu Seluruh konfederasi politik dunia akan berperang melawan anak domba Hal ini menunjukkan bahwa peperangan akhir bukanlah peperangan militer di timur Dengan namun sebuah peperangan antara iblis dan pengikutnya Melawan kristus dan pengikutnya Keseluruhan skenario adalah gembaran lain dari dikeringkannya sungai Efrat Wahyu 16 ayat 12 Sepuluh tanduk yang dipenuhi kebencian secara tiba-tiba Melawan pelancur babel Mereka membuat dia sunyi dan pelanjang Mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api menggambarkan skenario Ini Yohanes menggunakan bahasa perjanjian lama Yang menggambarkan penghakimannya terhadap Yerusalem Yang berzina Yerenia 4 ayat 30 Dibakar dengan api Adalah hukuman bagi anak perempuan imam besar Yang terlibat dalam pelancuran Imamat 21 ayat 9 Ketika wahyu 16 ayat 10-12 Menunjukkan kuasa-kuasa Kuasa-kuasa politik Mulai siuman Dari memabuknya Sebab ketindak mampu babel Untuk melindungi mereka Dari malapetaka Mereka merasa terkipu Dan dengan kejam Menyerang Menyerang dia Sistem agama yang menyimpan Ini bersama-sama dengan Mereka yang memilih Untuk mengikut Dia mengalami penghakiman Allah Demikian pelajaran sekolah sabar Kita hari ini Sampai jumpa besok Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!